Hai, berjumpa lagi dengan kami. Blitar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kecamatan Kanigoro setelah sebelumnya satu wilayah dengan kota Blitar. Baru-baru ini, masyarakat Blitar Raya begitu antusias menyambut kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama dengan calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD. Pada Jumat 3 November 2023, mereka datang untuk berziarah ke Makam Presiden Pertama RI Soekarno. Demi bisa bertemu dan bersalaman dengan Presiden kelima serta pasangan Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDI Perjuangan itu, beberapa masyarakat yang menyambut rela berpanas-panasan. Begitu rombongan dari Jakarta itu tiba di Kompleks Makam Bung Karno, warga bersama para relawan langsung berteriak, Ganjar Presiden dan Mahfud Wakil Presiden. Ganjar mengungkapkan. Dirinya bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Cawapres Mahfud MD datang ke kota Blitar untuk nyekar dan mendoakan Bung Karno agar selalu diberikan tempat terindah di sisi Allah. Menurut Ganjar, Bung Karno adalah tokoh pemimpin besar yang keharuman namanya tak hanya di Indonesia saja, melainkan juga diakui oleh dunia. Dia menyebut banyak hal yang dapat diteladani dari sosok Bung Karno. Di antaranya adalah semangat kemandirian, berjuang ikhlas, membela dan berpihak kepada Wong Cilik dan konsisten berada di jalan perjuangan. Terlepas dari adanya Makam Presiden nomor satu di Indonesia, Blitar memiliki sejumlah fakta menarik. Bagaimana kehidupan di Blitar? Apa saja hal yang menarik? Tetaplah bersama kami untuk menguak kehidupan dan hal menarik Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Kanigoro setelah sebelumnya satu wilayah dengan kota Blitar. Kota Blitar sekarang menjadi enklave dari Kabupaten Blitar. Pada 2020, penduduk Kabupaten Blitar berjumlah 1.223.745 jiwa dengan kepadatan 770 jiwa per kilometer persegi. Nama Blitar dipercaya berasal dari frasa Bali Dadi Latar atau kembali jadi halaman. Kata tersebut diteriakan oleh Prabu Lembusuro saat meregang nyawa di sumur yang dibuatnya sendiri sebagai mahar untuk Dewi Kilisuci. Di Kabupaten Blitar juga mengalir Sungai Berantas yang merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Timur setelah Bengawan Solo atau sebagian mengalir di wilayah Jawa Tengah. Sungai ini berperan penting dalam sejarah politik maupun sosial provinsi Jawa Timur. Masyarakat Blitar memiliki tradisi terkanal hingga saat ini yakni tradisi siraman atau jamasan Kiai Bonto. Kiai Bonto adalah sebuah wayang kerucil yang terbuat dari kayu. Bentuknya seperti tokok, salah tokoh wayang. Tradisi ini biasanya digelar sepaket dengan jamasan Kiai Prada. Kedua benda itu diyakini peninggalan kerajaan Mataram milik Sunan Prabu Amangkurat III atau Raden Mas Sutikno. Kedua benda itu sampai di wilayah Blitar Selatan karena dibawa Sang Prabu yang melarikan diri ke arah Timur Selatan Jawa akibat perang saudara dengan saudaranya sendiri, Pangeran Puger. Gong Kiai Prada ada di daerah Lodoyo atau sekarang Kecamatan Sutojayan dan Kiai Bonto ditemukan di Dusun Pakel, Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan. Dua lokasi itu hanya berjarak sekitar 25 km. Kiai Bonto bukan hanya terdiri dari satu wayang, melainkan tiga buah. Jamasan Gong Kiai Prada dilakukan setiap 12 maulud, demikian pula siraman Kiai Bonto. Masyarakat menyebut ritual ini gerebek mulut. Konon ritual di Blitar ini sudah terlaksana sejak ratusan tahun lalu. Blitar memiliki lebih dari 12 candi yang tersebar di seluruh wilayah. Letaknya yang strategis membuat Blitar sangat penting bagi kegiatan keagamaan, terutama Hindu, pada masa lalu. Ada pun candi yang paling terkenal di daerah ini adalah candi penataran yang terletak di desa penataran. Kecamatan Ngelekok. Menurut riwayatnya, candi penataran dahulu merupakan candi negara atau candi utama kerajaan. Pembangunan candi penataran dimulai ketika Raja Kertajaya mempersembahkan Sima untuk memuja sirah Paduka Batara Palah yang berangkat tahun 1119 atau 1197 Masehi. Nama penataran kemungkinan besar bukan nama candinya, melainkan nama statusnya sebagai candi utama kerajaan. Di sebelah timur candi penataran terdapat candi pelumbangan yang berlokasi di Kecamatan Doko yang oleh masyarakat setempat juga dijadikan sebagai objek wisata. Blitar juga memiliki desa wisata serang. Desa wisata serang ini dinobatkan sebagai juara pertama kategori toilet umum terbaik di Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2021. Desa yang berada di wilayah selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini menyimpan segudang pesona. Desa wisata ini menawarkan beragam paket wisata dan atraksi menarik. Untuk wisata alam, wisatawan dapat menikmati keindahan pantai serang. Pantai yang jadi ikon wisata di Blitar ini terkenal dengan matahari terbenamnya terlebih ketika Oktober hingga Februari ketika matahari terbenam berada tepat di tengah pantai. Terdapat pula pantai serit dengan bebatuan warna-warni dan laguna sepanjang 1,5 km dan pantai Maisan di tenggara pantai serang. Pantai ini menjadi tempat pendaratan perahu nelayan. Ada pula edukasi konservasi penyu, lokasi penangkaran konservasi penyu di pantai serang. Desa ini juga memiliki wisata alam batuan kars, yakni gua gedung kerombang dengan keindahan stalaktit dan stalagmit eksotik dihiasi pencahayaan di gua ini. Wisatawan juga bisa susur gua di gua grotol sepanjang 1,5 km dengan bebatuan kars yang indah dan eksotik. Desa wisata serang juga hadir memiliki wisata budaya, yakni Serang Culture Festival. Ini adalah festival desa wisata terbesar di Blitaraya yang digelar sejak 2015 setiap tahun di September hingga Oktober dengan beragam rangkaian kegiatan. Ada pun sederet agenda tersebut meliputi festival layang-layang, festival patung pasir, paradejaranan, pelepasan tukik, serang bitjes festival, dan lainnya. Jika Anda ke Blitaraya, jangan lupa berkunjung dan menikmati keindahan pantai Gondo Mayit. Berlokasi di desa Tambakrejo, kecamatan Wonotirto, kabupaten Blitar. Orang yang pertama kali mendengar nama pantai tersebut bisa saja takut atau bahkan enggan untuk mengunjunginya. Gondo Mayit jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bau mayat. Konon, berdasarkan cerita mitosnya, dulu di pantai ini sering ditemukan mayat yang bergelimpangan, baunya menyengat. Namun, kesan menyeramkan itu seakan hilang karena pesona keindahannya. Suasana yang sejuk dan asri membuat wisatawan nyaman liburan ke pantai Gondo Mayit. Menikmati sunset di pantai selatan Blitar Kala Senja menjadi suatu pilihan wisatawan. Di pantai ini sudah tersedia fasilitas yang dapat menunjang aktivitas wisatawan antara lain area parkir. Pusat informasi, tempat ibadah, kamar mandi, wahana permainan, camping spot, rumah makan, dan pusat oleh-oleh. Jangan lupa juga untuk mencicipi makanan khas Blitar. Salah satunya adalah es drop. Saat berkunjung ke kawasan makam Bung Karno atau di tempat-tempat wisata lainnya di Blitar, Anda akan sering menjumpai termos berwarna merah. Termos tersebut berisikan es drop yang memiliki bentuk seperti es krim dengan bungkus kertas yang sangat khas. Es krim ini pernah sangat populer pada 1990. Selain rasanya yang beraneka ragam, pembungkus es krim yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan khab Blitar ini. Ada juga wajik letik yang memiliki keunikan yaitu butiran ketan yang digunakan tidak sepenuhnya mengembang dan masih berupa butiran keras. Jajanan ini dibungkus dengan kulit jagung kering sehingga memiliki cita rasa yang khas dan tekstur yang legik. Salah satu wajik letik yang terkenal di Blitar adalah wajik letik Bupraidno. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!